Pemerintah Kota Madiun melelang 61 kendaraan dinas yang sudah tak terpakai. Lelang akan dilakukan melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang KPKN L Madiun. Pengumuman lelang akan dilakukan pada 12 Mei mendatang. Deretan motor dinas yang sudah tak terpakai tersimpan di gudang kantor badan keuangan dan aset daerah Kota Madiun. Puluhan kendaraan ini bakal dilelang melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang KPKN L Madiun. Lelang menggunakan sistem penawaran tertutup atau close bidding secara online yang dilaksanakan pada 12 Mei mendatang. Sekretaris BKAD Kota Madiun Sidik Mukti Aji mengatakan, seluruh masyarakat yang berminat mengikuti lelang bisa membuat akun terlebih dahulu di www.lelang.go.id. Namun mereka yang sudah memiliki akun di website tersebut sudah bisa mengikuti. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, lelang kendaraan tidak lagi dalam sistem paket namun per unit kendaraan. Pada tanggal 12 itu sudah bisa diperlukan. Kemudian nanti untuk prosesnya, teman-teman pemenang bisa langsung melunasi pada tanggal 12. Kemudian nanti akan diterbitkan risalah lelang. Kemudian selat perjanjian dan kita acara penyerahan untuk proses balik nama. Alhamdulillah tahun sebelumnya laku semua. Lalu tahun sebelumnya kita coba paketkan, akhirnya dulu 5 kendaraan ini 1 paket, sekarang karena banyak peminat, kemudian kendaraan juga masih relatif bagus, sehingga kita tidak paketkan tapi per kendaraan. Kendaraan yang dilelang dalam kondisi baik secara keseluruhan. Usia kendaraan mulai dari tahun 1989 sampai 2013. Bagi penawar bisa melihat kondisi kendaraan di kantor BKAD Kota Madion. Kris Wanto, JTV Madion.